Bab 13, Ayah Pihau bergegas keluar dari desa sambil meratap dan melemparkan dirinya ke arah ayahnya. Dia memegang salah satu lengan si Sousan sambil air mata mengalir. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Ibunya berlari dengan air mata menetes dan meraih satu lagi tangan si Sousan sambil menangis di samping. Kenapa menangis? Jadi bagaimana jika saya terkena panah? Saya sering terluka saat berburu pukulan ganas. Berdarah sedikit seperti ini bukan apa-apa. Si Sousan menatap tepat ke arah mereka dan tidak menangis. Dia adalah pria yang berkemauan keras. Setengah tubuhnya berlumuran darah dan panah besi menembus baju besinya. Itu menembus paru-paru kanannya tepat melalui belakang dan batang panah sepanjang 1,3 meter mengkilat dingin dan bernoda darah mencuat. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Kakak ipar dan keponakan, jangan menangis lagi. Kakak Sousan masih dalam kondisi kritis. Setelah mendukungnya untuk sementara waktu, dia akan menjadi sekuat lembu. Dia akan menjadi lebih baik dengan sangat cepat. Fei si Jiao mendesak, ini bukan cedera ringan. Meskipun si Sousan memiliki tubuh yang kuat, dia tidak bisa sangat ceroboh atau dia mungkin menderita kondisi yang parah dan kehilangan nyawanya. Untungnya, si Linghu dan yang lainnya sudah mengobati lukanya menggunakan obat yang dihancurkan dari dalam gunung tua dan mengoleskannya ke lukanya. Pada saat yang sama dia menghonsumsi obat yang terbuat dari darah asli binatang buas yang diberikan oleh tetua itu. Berhenti menangis, bisa kembali hidup-hidup sudah merupakan peristiwa yang beruntung. Kepala si Yun Feng mendekat dan tiba-tiba mengeluarkan panah besi. Aliran darah menyembur keluar. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya, dan simbol misterius yang seterang rasi bintang segera menekan, menutup luka dan menghentikan aliran darah. Si Yun Feng mengeluarkan toples giyok dari dadanya dan menuangkan dua pil obat ungu yang harum. Dia meremas salah satunya menjadi bubuk dan mengoleskannya ke luka sambil memberi si Sousan yang lain untuk ditelan. Si Sousan diangkat kembali ke rumah. Pria dan wanita desa baik tua maupun muda berkumpul untuk mengunjunginya, dan mereka membawa berbagai macam obat tambahan dan daging kering sebagai hadiah. Itu ramai dan penduduk desa semuanya tulus dan ramah. Paman pasti akan segera sembuh. Si kecil juga memberi salam dan membawakannya sekeranjang beri merah favoritnya. Baiklah, apa yang terjadi? Di halaman kepala, sekelompok orang penting berkumpul. Si Yun Feng mengerutkan alisnya dan bertanya. Kepala, itu pasti desa serigala yang menyebabkan masalah. Mereka melangkahi batas-batas mereka ke wilayah kami dan menjarah unta berkaki enam yang dibunuh Sousan. Ada niat membunuh yang jelas, tapi untungnya Sousan segera mengelak. Itu memang tembakan yang ditujukan ke jantung. Si Ling Hu berkata dengan marah. Kulit semua orang berubah, ini adalah niat untuk membunuh. Untuk melangkah sejauh ini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang dianggap jujur dan apa adanya. Meskipun dua desa kami hanya dipisahkan oleh sepuluh li, kami berdua memiliki wilayah sendiri untuk dipertahankan dan hampir tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, kami berdua tinggal di pegunungan yang sama, jadi tidak peduli apa, kami harus tetap saling memberi wajahkan. Itu pasti tidak seperti ini sebelumnya. Seorang penatua berseru. Si Fei Jiao berkata, seorang anak menembakkan panah, setidaknya berusia 14 atau 15 tahun, penampilan luarnya tidak buruk karena dia cukup cantik dan menarik. Namun, dia benar-benar memiliki hati yang jahat saat dia menembakkan panah lurus ke arah Sousan seolah-olah dia sedang membunuh binatang buas. Tidak ada tanda-tanda keraguan di matanya, mereka dingin dan menakutkan. Pada saat itu, penduduk desa Stoney Village semua marah, dan mereka semua bergegas maju bersama. Namun, lawan mereka juga tidak lemah, dan kira-kira sepuluh orang dari pihak lawan langsung berkumpul sambil dengan gigih mempertahankan posisi mereka. Untungnya, dari dalam pegunungan muncul suan migila yang raungannya membuat gunung-gunung bergetar. Kedua belah pihak cemas dan cepat mundur, jika tidak, pertempuran darah mungkin terjadi di sana. Mengapa mereka begitu agresif? Jangan bilang bahwa mereka merasa begitu superior sehingga mereka bisa mengabaikan perasaan kita. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan orang-orang seperti ini, beberapa tetua juga marah. Karena mereka semua tinggal di pegunungan, laki-laki yang kuat dan kuat semuanya sangat penting bagi sebuah desa. Plan lain tiba-tiba bertindak sedemikian rupa dan berani membunuh siapapun yang mereka inginkan. Beberapa orang menambahkan, anak itu tidak terlalu sederhana. Dia memberi kami perasaan bahwa dia tidak baik. Melihatnya terasa seperti menghadapi pisiu dewasa, kuat, biadab, dan tidak berperasaan. Sepertinya desa Serigala telah mengembangkan pemuda yang luar biasa dan telah diperkuat sedikit. Saat ini, mereka berkembang sehingga ambisi mereka juga tumbuh. Kata tetua desa sambil menyipitkan matanya ke arah desa Serigala. Segera setelah itu, dia menoleh ke arah Silinghu dan yang lainnya dan berkata, Kami tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kami juga tidak takut akan masalah. Berhati-hatilah dengan mereka di hari-hari mendatang. Jika mereka bertindak lagi, jangan ragu untuk mengambil tindakan. Saya mengerti. Si Linghu mengangguk. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Desa Serigala terlalu sering melewati batas mereka sampai-sampai mereka membuat banyak jebakan untuk binatang buas. Banyak warga desa batu yang tidak sengaja memasang jebakan dan hampir tertusuk paku besi di bawahnya. Justru karena peristiwa ini, darah hampir tertumpah. Namun, pada akhirnya, desa Serigala mundur. Bagaimana kamu bisa menjadi gila dalam berburu binatang buas? Bahkan jika populasi mereka meningkat, bertindak dengan cara ini sangat tidak normal. Sebuah peristiwa besar pasti terjadi di desa mereka. Kepala Si Yun Feng mengimpulkan. Setelah beberapa konflik, sebagian besar penduduk desa Serigala menghilang. Namun, penduduk desa batu tidak merasa lega sedikitpun. Mereka memutuskan untuk mengirim beberapa orang di malam hari. Mata-mata mendengar teriakan dari dalam desa, itu cukup aneh. Jangan ambil tindakan dulu. Selama mereka tidak berlebihan, tidak perlu ada pertumpahan darah. Hidup di pegunungan ini tidak mudah. Seorang penatua berkata, sama seperti ini, kedamaian dipulihkan kembali. Setelah beberapa hari, keberuntungan Stoney Village cukup baik, perburuan cukup berhasil. Di pegunungan, mereka menemukan beberapa bangkai binatang buas setelah konflik internal. Ada banyak binatang misterius yang kuat yang terlibat dalam pertempuran, dan membawa bencana di dalam gunung kemanapun mereka pergi, menyebabkan banyak binatang buas menderita. Di kedalaman pegunungan, keturunan Arcaik berkonflik dari waktu ke waktu. Mereka bertarung dengan niat untuk saling membunuh, menyebabkan bencana yang tidak dapat diperbaiki. Ini adalah kasusnya, tetapi untungnya, itu tidak menyebar ke desa. Kepala, hanya gajah bertanduk naga saja yang menyumbang delapan mayat, dan ada juga beberapa badak bulan putih salju, serta jenis binatang buas besar lainnya. Jika kami membuatnya menjadi daging kering, itu bisa memberi kami makan untuk waktu yang lama. Si Linghu membawa orang-orang untuk menyeret beberapa bagian ke rumah, dan mengumpulkan lebih banyak lagi untuk sekali lagi mengangkut binatang buas itu. Bagus, bagus, bagus. Para tetua semua gembira. Sebagian besar penduduk desa semuanya pergi bersama untuk memberikan dukungan di pegunungan. Au, begitu banyak binatang besar, ayo pergi juga. Kita pasti bisa mengumpulkan banyak darah asli. Sekelompok anak berteriak dan berteriak. Setelah melihat keterampilan si kecil meningkat lebih dan lebih selama beberapa tahun terakhir ini, tidak ada anak yang tahan lagi dan tidak lagi menolak mandi obat. Mereka semua sangat kooperatif dan dengan patuh membaptis diri mereka sendiri di dalam kuali tembaga. Sekarang mereka menemukan sejumlah besar darah berharga tersedia, mereka secara alami semua agak bersemangat. Aku akan pergi juga, Gapeng, Xiaoqing, Zhiyun, tunggu aku di desa dan jaga dirimu baik-baik. Si kecil si Hao juga mengikuti. Namun, ketika semua orang baru setengah jalan ke tujuan mereka, mereka semua melihat si Fei Jai berlumuran darah kembali dengan sekelompok penduduk desa. Penampilan mereka berantakan dan mereka sengsara. Fei Jai apa yang terjadi? Si Linghu bertanya dengan keras. Saudara Linghu, ini desa serigala lagi. Mereka ingin mengusir kita dan mengambil semua sisa binatang buas. Si Fei Jai menggertakkan giginya karena marah. Apa? Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kami telah menahan mereka berulang kali dan mereka menganggap temperamen baik kami sebagai tanda kelemahan. Si Linghu sangat marah. Orang-orang desa batu tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini. Lagi dan lagi, klan lawan dengan arogan mengambil keuntungan dari mereka. Ini bukan pertama kalinya klan lain memprovokasi mereka. Apakah ada saudara kita yang kehilangan nyawa? Tidak, tetapi ada beberapa dengan luka parah. Limpa mereka ditembus oleh panah besi dan kita tidak tahu apakah luka mereka berakibat fatal. Apa? Untuk melakukan tindakan sengit seperti itu, jika itu pertarungan yang mereka inginkan, itu adalah pertarungan yang akan mereka dapatkan. Penduduk desa segera meledak. Setelah penghinaan berulang kali, bahkan orang yang pendiam pun akan agak marah. Anak berusia 14 atau 15 tahun itu benar-benar kejam. Semua anak panah itu ditembakkan olehnya, dan jika bukan karena salah satu tetua desa mereka menggelengkan kepalanya padanya, dia benar-benar akan membunuh banyak dari kita. Ayah Ermeng berkata sementara seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hanya seorang anak yang rambutnya belum tumbuh, seberapa kuat dia. Jangan bilang kalau kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang penduduk desa yang lumpuh dengan kesal berbicara untuk mendukung. Tentu saja kami tidak takut, kecuali mereka memiliki lebih banyak orang. Jumlah mereka berkali-kali lipat dari yang kita miliki. Anak itu cukup tangguh. Meskipun memiliki penampilan yang agak menarik, dia benar-benar memiliki hati yang kejam. Jangan lengah, beberapa saudara terbungkus dalam tiga lapis baju besi, namun mereka semua masih tertembus oleh panahnya. Di desa kami hanya si Linghu dan aku yang bisa melakukan itu. Si Fei Jiao menambahkan, kita harus mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan ini berbaring. Semua orang merasa seolah-olah api menyala di dalam hati mereka, seolah-olah lima jeroan mereka disiram minyak, terbakar amarah. Sekelompok orang yang tangguh bergegas ke kedalaman gunung. Kali ini, desa Serigala benar-benar melangkah terlalu jauh dan melewati batas. Paman Fu, kamu juga terluka. Semuanya akan baik-baik saja, itu akan menjadi lebih baik dengan cepat. Si kecil memandangi tubuh si Linghu yang berlumuran darah yang membantunya mengambil buah beri favoritnya setiap saat. Dia mengepalkan tinjunya yang kecil, dan setelah menghiburnya sedikit, dia mulai mengejar kelompok yang mendahuluinya. Bersambung. Terima kasih telah menonton!